Mantan Menteri Kesehatan Terawan Putranto, buka suara seusai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK merekomendasikan dirinya, diberhentikan secara permanen dari anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Hal tersebut disampaikan tim komunikasi Terawan yakni Andi dalam keterangan tertulis berjudul Terawan Anggap IDI Sebagai Rumah Kedua dan Para Dokter Saudara Kandu. Andi mengatakan sampai hari ini Terawan masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di IDI. Andi mengatakan Terawan menganggap IDI seperti rumah kedua yaitu menjadi tempatnya bernaung bersama saudara-saudara sejawat lain. Ia mengatakan Terawan menghimbau teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruan publik karena masih menghadapi pandemi COVID-19. Andi mengatakan Terawan juga menyampaikannya bahwa ia menyayangi saudara-saudara sejawatnya dan hormat kepada para guru. Lebih lanjut terkait putusan MKEK, Andi mengatakan penggegas vaksin Nusantara itu menyerahkan seluruhnya kepada saudara sejawatnya. Adapun hasil rapat sidang khusus MKEK memutuskan pemberhentian secara permanen mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Keputusan tersebut dibacakan dalam muktamar ke-31 IDI di Kota Benda Aceh, Aceh pada Jumat 25 Maret 2022. Pemimpinan Presidium Sidang Abdul Aziz menyebutkan pemberhentian dilakukan oleh PBID selambat-lambatnya 28 hari kerja. Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Aceh, Safrizal Rahman, mengatakan rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI merupakan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya. Safrizal menjelaskan rekomendasi pemberhentian Terawan merupakan hasil rekomendasi pada saat muktamar di Samarinda 3 tahun lalu. Namun, pengurus PBID sebelumnya tidak mengeksekusi hasil rekomendasi tersebut. Ada pun Safrizal Enggan menjelaskan pertimbangan MKEK merekomendasikan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan itu dari anggota IDI secara permanen. sebagian mereka ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.